Intro Masih bersama kami di Indonesia Bicara Pemirsa Kita akan kembali membahas terkait bagaimana antisipasi yang paling tepat untuk menghadapi cuaca ekstrim Menyembung pernyataan masama tadi terkait dengan memperbanyak tempat parkir air Kita tahu bahwa pemerintah pusat ini mempercepat pembangunan bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi Apakah ini nanti juga akan memiliki dampak yang signifikan positif untuk mewaspadai cuaca ekstrim? Kalau pembangunan bendungan di hulu itu kan sifatnya nanti mengendalikan Artinya mengendalikan mengurangi flow atau aliran air ke kawasan hilir gitu Nah tentu untuk mengetahui efektivitasnya harus dikaji sedemukan rupa Tetapi secara logik memang itu akan membantu nanti Ketika bendungan itu memang dibangun sedemukan rupa Dengan perhitungan akan mampu menampung curah hujan di hulu katakannya Nah itu tentu akan efektif untuk mengendalikan derasnya aliran air ke arah hilir Dengan demikian nanti aliran air itu bisa diatur sedemukan rupa sehingga tidak menimbulkan dampak bencana di hilir Tentu itu salah satu cara untuk pemecahan teknologi Yang penting teknologi itu justru tidak merusak sekitarnya Kadang-kadang kan maksudnya baik tetapi di sisi lain merusak struktur topografi kawasan misalnya Merusak fungsi kawasan juga dalam konteks peruntukan lainnya Misalnya dalam hal ini ketika belum dibangun bendungan itu adalah sesungguhnya adalah kawasan lindung Di mana di sana terdapat pepohonan dan sebagainya Nah kemudian begitu itu di bendung kemudian itu menjadi berubah fungsi menjadi perairan Otomatis fungsi lindung di situ menjadi hilang gitu Jadi tetap harus diperhatikan juga ketika itu berubah fungsi menjadi kawasan bendungan tadi ya Untuk menampung air dari daratan menjadi perairan Itu juga harus diperhitungkan dalam konteks efeknya dalam konteks perlindungan lingkungan tadi gitu Kalau perlindungan lingkungan katakan masih pepohonan itu jelas kan Dia juga melakukan proses penahanan air, pengendalian air gitu ya Air hujan akan ditangkap oleh pohon, oleh akar dan sebagainya Dialirkan ke dalam tanah gitu kan Yang antara lain air itu juga akan mengairi Jakarta gitu Lewat groundwater gitu ya aliran air bawah tanah tadi gitu Nah artinya yang ingin saya sampaikan itu juga jangan sampai rusak gitu Jadi dalam konteks ini harus diperhitungkan dengan matang Tetapi secara ringkas sebetulnya bendungan itu juga akan bermanfaat dalam konteks untuk pengendalian yang sifatnya jangka pendek tadi gitu Jadi elemen yang harus membantu dalam pencegahan pencara banyak sekali Teknologi lalu juga kesadaran masyarakat dan juga pembangunan yang harus di rem ibaratnya seperti itu Oke Pak Fari kita tahu sebentar lagi kita akan masuk Natal dan Tahun Baru Tentunya aktivitas masyarakat pada saat sesi tersebut kan cukup tinggi terutama di tempat wisata Bagaimana prediksi cuaca ketika musim libur nanti? Ya kami memberikan, BMKG memberikan informasi cuaca khusus untuk angkutan Natal Tahun Baru ya Bahkan di apps kami ada layanan khusus cuaca angkutan Nataru Silahkan bisa di download itu ya Nah prediksinya adalah untuk jalur darat di Jawa baik utara maupun selatan itu memang masih ada potensi hujan Dengan intensitas sedang hingga lebat sepanjang jalur utara dan selatan Kemudian untuk Sumatera terutama untuk di jalur rintas barat Itu juga masih potensi hujan Kemudian untuk yang tidak kalah penting juga adalah pelayaran dan penyeberangan Itu juga kami pantau terus Gelombang laut untuk periode angkutan Natal Tahun Baru nanti Yang cukup tinggi gelombang itu di Laut Cina Selatan di sekitar Natuna sana ya Kemudian di Selatan Jawa Barat Sumatera tinggi Namun untuk Laut Jawa masih relatif aman dan juga penyeberangan-penyeberangan Seperti Merak Bakauni itu juga masih relatif aman tidak terlalu tinggi gelombangnya Begitupun Jawa-Bali Nah itu terus kami informasikan bahkan kami menerjunkan tim ke lapangan Ada posko di Pelabuhan Merak Kemudian di beberapa lokasi di jalan tol juga kami buka posko informasi cuaca di sana Berarti tidak menutup kemungkinan kalau cuaca ekstrim sebagainya terjadi Terutama di daerah laut ini akan menutup akses untuk transportasi laut ya nanti Ya kami memberikan informasi yang sifatnya berjadwal yaitu perakiraan Dan yang tidak berjadwal Tidak berjadwal itu seketika Kapanpun kami duga ada potensi cuaca buruk Ada potensi hujan deras Ada gelombang tinggi kami infokan Nah dalam konteks transportasi laut Kami memberikan informasi tinggi gelombang kepada otoritas pelabuhan Nanti otoritas pelabuhan lah yang memutuskan Apakah membuka operasi pelayaran atau tidak Itu nanti di otoritas pelabuhan yang mau punya wawenang itu Oke dari BNPB sendiri kesiapannya untuk datal daun tahun baru Mengingat curah hujan juga diprediksi masih akan terjadi terutama di Jawa Ya kemarin salah satu bentuk aktivitas Belumnya juga dari MAPES Polri juga melakukan Persiapan-persiapan menantar tahun baru Dari BNPB tentunya juga berharap Kemarin sudah datang semua stake order disitu Pemerintah daerah Kita berharap pemerintah daerah Mengantisipasi ini Salah satu informasi pentingnya Informasi peringatan dini Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah Katakanlah melalui BNPBD-nya Untuk menyampaikan informasi ini kepada para pihak Katakanlah daerah-daerah yang sudah sangat sering Atau rentan karena ada potensi longsor dan sebagainya Pemerintah daerah sudah memberikan warning disitu Misalnya pada masuk musim penghujan di kawasan tertentu Dan sering longsor Pernah pemerintah daerah sudah memberikan warning Hati-hati disini jangan jalan longsor Atau jam satu jam lebih hujan Dilarang lewat di jalan itu Nah ini menjadi penting Sehingga warning-warning seperti ini Lebih awal lebih bagus Tidak terjadi tidak apa-apa Tapi masyarakat harus dilindungi dalam soal ini Sehingga harapan kita tentunya Ini dapat dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah Untuk melakukan upaya-upaya Mitigasi yang dilakukan Memberikan warning Tapi masyarakat paham Harus melakukan apa jika terjadi sesuatu Jadi hal-hal yang kita tidak ingin terjadi bisa diantisipasi Saya kira ini mudah-mudahan kalau dilakukan secara sistemik Dilakukan dukungan teknologi juga menjadi penting Dan kalau saya, kami dari BNPB Juga katakan di samping upaya-upaya mitigasi secara manajemen tadi Ya kami menghimbau Menghimbau kembali ke alam Jaga alam ini Sehingga alam ini jaga kita Sehingga sederhana saja mungkin dimulai dari Upaya kita bagaimana Resapan air di rumah Daya tampung jadi ini Kita mulai menanam pohon Di lingkungan dan sebagainya Itu upaya-upaya sederhana Nah ini menjadi penting sehingga Upaya pemerintah melakukan Ini kebijakan kolektif Saya katakan kebijakan kolektif Dan harus bersama Tidak bisa BNPB Tidak bisa mungkin BMKG atau yang lain Tapi harus melakukan kebijakan bersama secara kolektif Sehingga insya Allah ini mudah-mudahan Perubahan iklim ini Bisa diantisipasi dengan Mengurangi kerentanan fisik yang ada Peralian lahan dan sebagainya Apakah nanti kesiapan dari BNPB Juga ditingkatkan di lokasi-lokasi wisata Seperti pantai Karena kan kita tahu kalau cuaca eksem Tentunya himbauan yang paling tepat Masyarakat tidak berlibur ke daerah-daerah pantai Saya kira pemerintah daerah Yang lebih paham dengan daerah Dan mereka ada potensi-potensi kunjungan wisata Dan sekali lagi saya mengimbau Informasi yang didapat dari BMKG Baik dari nasional ataupun lokal Ini diterima oleh pemerintah daerah Melalui BNPBD-nya Dan BNPBD-nya tahu Jika ada lokasi-lokasi wisata yang relevan Atau terkait dengan itu Sehingga disampaikan Sehingga masyarakat yang di kawasan wisata Bisa mengantisipasi Atau kalau ekstrimnya larang masuk ke daerah kawasan seperti itu Langsung dan sebagainya Daerah-daerah yang mungkin juga punya gelombang tinggi Dilarang di pinggir pantai dan sebagainya Saya kira kembali lagi Ini adalah kerja kita kolektif Kerja bersama Kita lakukan kewaspadaan Kita lakukan antisipasi Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah saja Tapi masyarakat lalu juga stakeholder terkait Juga harus memiliki kewaspadaan tinggi Pak Fahri Di musim penghujan ini Terutama untuk cuaca ekstrim Ada himbauan kepada masyarakat Mungkin Apa yang harus dijaga Ditingkatkan ke depannya Iya Seiring kita saat ini Sudah masuk ke musim penghujan Dan potensi bencana hidrometeorologis Juga masih ada Seperti tadi disampaikan Pak Medi Ada tagline Kita jaga alam Malam jaga kita Mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri Contoh misalnya Pastikan saluran air di rumah kita itu Bersih Siap menerima Dan mengalirkan air gitu kan Kita mulai dari diri kita sendiri Tidak membuang sampah sembarangan Nah karena memang Seakurat apapun informasinya BMKG Secepat apapun kami diseminasinya Secanggih apapun alat kami Kalau masyarakat dan stakeholder tidak merespon Sama saja Sama saja gitu kan Nah ini yang perlu kita bangun bersama Dan kami terus berusaha Semaksimal mungkin mendekatkan diri ke masyarakat Kami sebarluaskan semua informasi kami Memelalui berbagai macam media komunikasi Melalui sosial media Melalui website Bahkan untuk daerah-daerah yang memang remote Yang apa Mungkin komunikasi seluler juga masih sulit Kami bekerjasama dengan radio-radio lokal Bahkan ada kami siaran cuaca bahasa lokal Juga ada gitu kan Komunitas-komunitas gitu Ada Jadi informasi terus kami gencarkan Dan harapan kami adalah masyarakat Menerima, memahami, dan merespon Menerima, memahami, dan juga merespon Mas Ahmad sendiri Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat Untuk menjaga lingkungan hidup pada saat cuaca ekstrim? Ya pertama begini Tadi sepakat jadi harus ada satu Katakan BNPB Kemudian diturunkan ke BDPB Untuk melakukan koordinasi tadi Nah koordinasi juga harus Menjangkau juga Civil society Atau kelompok masyarakat gitu ya Sehingga kelompok masyarakat ini Akan menularkan ke kawasan setempat gitu Dalam konteks semacam pemberdayaan gitu Jadi pemberdayaan yang terpenting dalam konteks ini Ketika sudah terjadi koordinasi tadi Betul bahwa setiap individu Setiap rumah tangga itu harus bertanggung jawab Terhadap lingkungannya gitu Katakan Kalau tadi saya mengatakan soal redesign Ya masyarakat sendiri rasmi redesign lokasinya Katakan rumahnya selama ini di floor semua Di semen semua Mulailah dibongkar Dijadikan halaman yang memang Bisa ditanamin sesuatu Apakah rumput atau apakah pepohonan Contohnya seperti itu Nah yang kedua sepakat tadi dengan Pak Fahri Misalnya kan masyarakat juga harus Care juga Sampah di got-got Dan sebagian harus dibersihkan gitu Jangan seperti sekarang Ini fakta juga Masyarakat Bogor itu Penyumbang terbesar Untuk sampah di sungai gitu ya Kita lihat di perbatasan-perbatasan Depok Kemudian dari Depok ke Jakarta Itu selalu tumpukan sampah Sembedikan tinggi sekali Nah ini antara lain juga karena Problem kesadaran kita tadi Kita tidak care terhadap sampah yang ada di sekitar kita Itu harus clear betul ya Jadi Resapan harus kita perhatikan Kalau perlu dalam konteks resapan tadi Kita tambahlah dengan Membangun bayu pori Katakan punya lahan Enggak besar Katakan Kita punya lahan katakan 100 meter 60 meter persegi sudah dibangun menjadi rumah Sisa 40 meter persegi itu masih bisa dibangun Dibuat lubang bayu pori Itu juga akan sangat membantu dalam konteks Membangun kawasan resapan air tadi Jadi ada sesuatu yang bisa kita lakukan Jangka pendek ini Jangka panjangnya ya kita kembali lagi Masyarakat harus mendorong Pemerintah setempat ya Untuk meredesign dalam konteks yang lebih luas Nanti pemerintah bekerja sama juga Pemerintah pusat juga meredesign Untuk pembangunan secara nasional gitu Yang orientasi seperti yang dikatakan Pak Medi tadi Intinya bagaimana kita bersinergi dengan alam Alam kita temanin ya Kita akrab dengan alam Insya Allah alam juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kita Jadi kembali kepada dasar Pemirsa pada saat cuaca ekstrim ini Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran kita Untuk menjaga lingkungan sekitar Menjaga kebersihan Jangan buang sama sembarangan Yang terakhir adalah kita harus mencintai alam Supaya alam nanti juga bersahabat dengan kita Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Pak Ahmad, Pak Fari dan juga Pak Medi Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara Dan Pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini Mewakili seluruh kerabat yang bertugas Saya Bernadette Ginting Untuk diri Amensi News Channel nomor 1 Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Terima kasih atas perbincangan malam hari ini